1. Burung terlihat mengalami pangkringan 2. Burung sering mencabuti burung-burungnya sendiri yang bisa mengakibatkan kerusakan 3. Burung terlihat agresif dan menjadi gelak serta berperilaku aneh tidak seperti biasanya 4. Pabila overbirahi menyerang pada burung yang sedang melolong maka burung tersebut mengacukan anak-anaknya atau tidak mau melolong 5. Burung mengalami macet bunyi atau sama sekali tidak berbunyi Overbirahi bisa terjadi pada semua jenis burung tak terkecuali burung lovebird OB menyerang tanpa pandang bulu dan bisa terjadi kapan saja tidak peduli pada burung lovebird tenang, rumahan, maupun khusus untuk kontes suara Penanganan burung yang mengalami overbirahi sebaiknya disesuaikan dengan karakter masing-masing burung tersebut Karena pada prinsipnya setiap burung pasti memiliki karakter maupun sifat yang berbeda-beda OB merupakan unsur hormonal, artinya terjadi karena siklus alami yang dimiliki setiap makhluk tubuh Ada banyak cara mengatasi overbirahi pada burung lovebird yang berhasil kami rangkum menurut beberapa penghobi burung paru bengkok diantaranya Nomor 1. Frekuensi mandi ditingkatkan Mandi berfungsi untuk mengatur birahi burung Waktu yang tepat untuk mandi ialah pada pagi hari sebelum matahari terbit atau sore hari setelah pukul 3 sore Untuk menangani lovebird yang overbirahi sebaiknya frekuensi mandi mulai ditingkatkan atau lebih dari biasanya Sedangkan durasi sebaiknya juga ditingkatkan misal harian durasi mandi hanya 15 menit ditingkatkan menjadi 30 menit Mandi malam juga berkhasiat untuk mengatur birahi burung serta membuat burung lebih becor dan latah Nomor 2. Pengembunan dan penjemuran yang teratur Pengembunan pada waktu fajar atau sebelum matahari terbit sebenarnya sangat digemari oleh semua jenis burung berkicau Udara yang masih segar sangat baik untuk pernapasan burung Pada waktu fajar burung akan lebih rajin berkicau dengan suara yang lebih keras atau ngeplong Perubahan profitamin D menjadi vitamin D pada tubuh burung saat melakukan pengembunan juga berfungsi untuk menghangatkan suruh tubuh burung tersebut Penjemuran sebaiknya dilakukan sampai jam 9 siang Nomor 3. Stop pemberian kangkung, waci dan jagung muda Pada saat Lofedir mengalami over birahi sebaiknya Pemberian ketiga pakan tersebut mulai di stop Karena kangkung, waci dan jagung muda memiliki sifat afrodisiak yang dapat meransang birahi pada burung lovebird Untuk menjaga pengugaran tubuh karena minus C.S sebaiknya burung diberikan multivitamin Dengan takaran 3 tetes untuk 1 cekuk air minum dan setiap hari diganti dengan yang baru untuk menjaga kualitasnya Air minum sebaiknya tidak terkena sinar matahari secara langsung Nomor 4. Memasukkan burung ke dalam kangkung baran Mengumber atau memasukkan burung lovebird ke dalam umbaran dengan beberapa burung lainnya Yang merupakan langkah yang sering diambil oleh sebagian besar penggemar burung lovebird ketika burung tersebut mengalami over birahi Memasukkan burung ke dalam umbaran dimaksudkan agar burung leluasa bergerak ke sana kemari Akan tapi perlu pengawasan jangan sampai burung yang terkena obet tersebut menyerang beberapa lovebird lainnya Lovebird yang mengalami obet juga bisa mulai dikawinkan dengan lawan jenis akan Tapi jika burung tersebut diperuntukkan mengikuti kontes Maka langkah yang harus diperhatikan ialah di saat perkawinan mulai terjadi pada hari berikutnya Burung kembali diambil atau dipisah jangan sampai bertelur Terhafi seperti ini biasa disebut dengan kawin cabut untuk sekedar membuang biran